Hai semua para penggila catur kembali lagi di channel mesin catur bersama saya Bang Kemal kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi Bangke di video kali ini kita kembali akan menyaksikan sebuah permainan hyper agresif lainnya dari juara dunia ke-8 Mihael Thal saat menghadapi lawannya pecatur asal Jerman Rudolf Tesner pertarungan ini terjadi pada tanggal 23 Agustus 1957 di Viena Austria tak usah banyak congcing langsung aja kita cocol Yoah Beset Mang di game ini Mihael Thal berada pada posisi putih sementara lawannya Rudolf Tesner berada pada posisi hitam dimana Thal ngegas terlebih dahulu dengan pion raja Tesner membalas E5 lalu kuda F3 kuda C6 gajah B5 pion langsung mengusir gajah mundur kuda maju setelah raja masuk ke dalam sarang kita memainkan pion D6 ini kita memasuki formasi pembukaan Rui Lopez pertahanan Steinitz yang ditunda tal lanjut pion C3 bersiap untuk memperkuat pion tengah karena setelah gajah keluar kandang pion nyelonong ke D4 lalu pion kembali mengusir gajah gajah lari ke B3 menempati diagonal yang sangat bagus untuk menyerang dari kejauhan kita membalas gajah memaku kuda namun berdasarkan teori catur modern melakukan rokade pendek merupakan langkah paling populer tapi disini hitam lebih memilih menyerang kuda yang nantinya akan menimbulkan masalah yang cukup serius bagi hitam setelah pion mengusir hitam memutuskan melakukan pertukaran perwira gajah makan, menteri makan, pion ambil pion, dan menteri mingser ke G3 membidik G7 alih-alih melakukan rokade pendek yang mungkin menjadi kesempatan terakhir hitam malah membuntingkan pion karena setelah gajah menyerang kuda dan menteri melindungi gajah melipir ke H6 yang tentunya menghalangi raja untuk mengamankan diri ke dalam istana dan disini juga kuti bisa menaruh gajah di G7 mengancam keberadaan benteng jika pion ambil pion menteri akan ambil balik ini akan menempatkan hitam dalam masalah besar karena dua benteng hitam berada dalam bahaya makanya Tesner menyelamatkan benteng ke B8 tal membalas dengan langkah agresif pion dimajukan ke F4 sementara itu raja hitam kini masih terjebak di tengah papan dan putih ingin membuka petak tengah di situasi ini hitam menarik kuda ke D8 sebuah langkah yang sangat pasif karena setelah gerakan ini hitam mulai menghadapi masalah yang cukup serius dimana langkah yang lebih baik buat hitam yaitu menaruh kuda di A5 jauh lebih aktif sebagai contoh kuda mengambil gajah dan kuda bisa nangkering di C4 namun hitam malah menarik kuda ke D8 lalu tal mengembangkan perwira terakhir ke D2 pion serang gajah gajah mundur pion ambil pion menteri ambil balik menteri serang raja skat raja lari ke pojok menteri maju mengadu menteri tentu tal gak mau menukar menterinya lalu menggeser ke D3 dimana dia ingin membongkar petak tengah dengan mendorong pion ke E5 meski kuda coba menghalangi namun pion tetap maju ke depan pion maju melewati pion sebab hitam ingin permainan berjalan tertutup jika disini hitam memaksakan diri untuk mengambil pion pion ambil balik dan kuda cocol pion menteri akan melipir ke G3 hitam berada dalam bahaya besar itulah alasan kuat kenapa hitam memilih pion lewati pion tapi kini datang pion ke F5 jika kuda cocol pion sembari menyerang menteri menteri melipir ke G3 pion coba melindungi kuda gajah serang benteng benteng serang balik tapi kuda akan pergi menyerang menteri menteri menyerang balik kuda kuda manuver mencocol pion skak gajah makan gajah membalas kuda lindungi kuda namun setelah gajah makan kuda makan benteng akan menyerang menteri lalu menteri menghindar sembari menghabisi pion sehabis benteng memburu menteri dan menteri kabur hitam akan kehilangan kuda hitam kalah mungkin karena alasan tersebut hitam memilih mengambil pion pakai pion menteri ambil balik sekarang datang ancaman pion ke E6 makanya hitam menarik kuda ke F8 akan tetapi tal memiliki kelanjutan yang lebih kuat yang akan menghancurkan hitam ke dalam jurang yang lebih dalam janda video ini kalau kalian ingin menebak langkah brilian tal selanjutnya bagaimana guys apakah kalian sudah siap? yaps langkah cerdas itu adalah menyerang menteri dengan kuda jika menteri kabur kuda akan manuver menyerang raja skak gajah makan pion makan kuda E6 menteri maju satu langkah mengancam skakmat sembari membidik benteng saat raja kabur benteng akan lenyap dari peredaran bumi datar hitam kehilangan satu perwira entah dengan berat hati atau kegiranang setengah mati disini hitam memutuskan mengambil kuda tumbal pesugihan tapi datang benteng ke D1 membuat hitam jadi serba salah dan mendorong pion ke F6 hal ini membuka ruang untuk menteri menyerang raja skak kuda menghalangi dibalas dengan langkah cerdas lagi oleh tal yang sekali lagi kalian bisa menjanda video ini jika ingin menemukannya benar sekali guys pion pergi mengambil pion membiarkan menteri bertatapan langsung dengan menteri kalau menteri nekat menghantam menteri pion akan menghantam raja skak memaksa kuda menghabisi tapi raja akan mati di jepit kaum pelangi skakmat tentu hitam tak mau hal itu terjadi makanya hitam hanya bisa menggeser benteng ke F8 akan tetapi setelah benteng maju menyerang menteri Rudolf Tesner langsung mengibarkan bendera kuning dia sudah tak sanggup lagi dikadalin Mihail Tal sebab jika permainan dilanjutkan kalau menteri mundur menghindari serangan benteng pion sikat gajah benteng makan menteri makan raja cocol pion benteng cocol raja skak raja hanya bisa mengsir ke E8 sehabis gajah mengejar dan kuda dipaksa makan raja akan tewas menjadi bakuan skakmat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati